Assalamualaikum Sampurasun, selamat pagi teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada Mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Hari ini kita semuanya selalu diberikan rejeki yang halal dan barokah amin Nah teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada Di edisi hari ini saya akan coba review Domba garut jenis pejantan dan betina langsung dari kandang admin hobi sinis channel Yang lokasinya berada di Dusun Ranca Bawang, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat Nah seperti di depan admin ini yang di sebelah sana itu kandang domba garut milik admin Kalau dari sini memang kelihatannya kecil tapi kandang ini bisa memuat kurang lebih 50 ekor Berbagai macam jenis ya teman-teman Nah nanti admin akan review penghuni kandang ini ya teman-teman Nanti di sini ada domba garut betina, jajalon dan juga ada domba garut jenis tangkas ya Sebelum admin review domba garutnya admin akan memperlihatkan situasi di luar kandang admin ya Nah di sini nampak kita lihat ya teman-teman Sangat asri, sangat sejuk Karena di sini admin sengaja menanam rumput jenis odot Ada juga rumput yang lainnya ya teman-teman Kita lihat nih Di sini semuanya bagian rumput Ini untuk stok pakan dari dombanya ya teman-teman Nah selain di situ Ada juga yang di sebelah sana itu semuanya sama ini rumput odot semuanya Jadi pakan domba di sini sangat terjamin ya teman-teman Nah di sebelahnya ini ada saung atau balai-balai ya teman-teman Di sini sengaja admin bikin untuk menerima tamu yang datang dari berbagai daerah ya Biasanya tamu yang datang ke sini untuk membeli domba garut Berasal dari berbagai daerah nih Ada yang dari Jakarta, Banten, Tanggerang, Jawa, Lelampung Nah tempat ini bisa digunakan untuk istirahat Jadi untuk melepas lelah ya teman-teman Nah di belakangnya ini kita lihat Ini sepanduk Bacaannya pada bukan Munggaran Jaya ya teman-teman Nah itu ada logo dari Hobie Sinic Channel ya Nah ini foto-fotonya domba-domba yang Alhamdulillah telah admin jual ke berbagai daerah ya selama ini ya teman-teman Ini ada yang domba betina, domba tangkas Semuanya lengkap di sini nih Selain rumput dan saung tadi di sini juga di luar kanan admin ini masih terdapat sayuran ya teman-teman tuh kita lihat ya Ini berbagai sayuran buat telapan ya Nah di sana juga ini masih banyak rumput Tentunya buat stok juga pakan dombanya ya Nah ini ada satu ekor domba garut jenis tangkas Tapi ini domba muda ya teman-teman Domba jajalon Nah dombanya baru berumur sekitar 7-8 bulan ya Nah ini nanti apabila ada teman-teman yang berminat Atau membutuhkan domba jajalon Nah di sini lengkap semuanya ini salah satu penghuni kandang admin ya teman-teman Nah domba ini mempunyai motif bulunya putih bles ya Umurnya 7-8 bulanan Kita lihat tanduknya ini dia belum berkembang maksimal ya teman-teman Dan bobot timbulannya saat ini bisa mencapai kurang lebih 25-30 kilograman Tapi nanti ke depannya apabila domba yang ini dia dewasa Masuk dari plek 2, 4, dan 6 tentunya Badannya akan lebih besar dan tentunya tanduknya juga ini akan berkembang lebih bagus dan lebih mewah lagi ya teman-teman Nah tanduknya ini dia mempunyai motifnya gayor ya tapi belum berkembang maksimal Dan motif tanduknya perpaduan warna hitam dan warna coklat ya Ini domba pertama jajalon ya Nah sekarang kita masuk ke bagian kandangnya ya teman-teman Nah ini dia situasi kandang domba garut milik admin ya Nah dari sini sampai ke ujung sana Memang tidak terlalu besar ya teman-teman Tapi disini bisa memuat kurang lebih 50 ekor domba garut berbagai macam jenis Nah kalau yang di bagian depan ini kita bisa lihat bersama-sama ya teman-teman Nah disini kandang koloni ya ada dua nih yang satu sampai yang di sebelahnya ini masih koloni juga ya teman-teman Nah sengaja admin membuat kandang koloni ini biar semua domba disatukan ya Jadi nanti ketika pas ada konsumen atau pembeli yang datang sini Tinggal memilih tinggal melihat sesuai dengan selera dombanya ya teman-teman Nah disini saat ini sekitar ada kurang lebih 15 ekor ya Semuanya domba betina Yang disini ada 12 ekor Dan yang di sebelahnya ini ada 3 ekor ya Nah domba garut yang betina ini admin sengaja dipisahkan ya teman-teman Kalau yang disini khusus domba betina dan tenan daraan yang belum hamil ya Kita lihat ya teman-teman lebih dekat lagi Motiburnya bermacam-macam ya ada yang belang sapi Ada yang putih ada yang riben ada yang bles juga ya Nah ini Alhamdulillah rata-rata dombanya sudah dipijahkan ya teman-teman Dan mudah-mudahan berjalannya proses waktu bisa hamil ya Dan nanti bisa menghasilkan anak-anak yang bagus Nah domba betina ini bukan sebatas koleksi ya teman-teman Ini silahkan diperjual belikan dan apabila nanti teman-teman ada yang berminat Membutuhkan domba garut betina dan tenan daraan atau yang hamil Nah tinggal pilih ya teman-teman berbagai macam jenis Silahkan selera masing-masing Dan harganya juga bisa nego ya teman-teman Bisa menyesuaikan jadi harganya tidak terpatok ya Dan untuk saat ini admin membuka harga untuk domba yang seperti ini Dikisar harga Rp 2.300.000.000 Tapi apabila teman-teman yang memesan Atau datang kesini atau pengesannya banyak Harganya tentunya bisa berkurang ya Nah ini rata-rata dombanya kelas C ya teman-teman Ada juga yang kelas B Nah motif bolunya bisa kita lihat sendiri ya teman-teman Ini berbagai macam Dombanya bagus-bagus Dombanya sehat-sehat Dan biasanya domba yang seperti ini Digunakan untuk breeding Nanti bisa menghasilkan domba yang bagus juga ya teman-teman Nah ini yang sambung ini Kasu kelas C ya Rata-rata ini umurnya kisar antara 7 sampai 9 bulanan ya Ini masih dantenan Ada yang sudah beranak sekali Ada yang belum ya teman-teman Dan domba yang disini merupakan hasil domba sortiran Jadi admin menyediakan domba gerut betina yang berkualitas ya Bukan domba gerut yang kaleng-kaleng yang sembarangan Jadi admin tidak mau membuat kecewa para pelanggan atau konsumen dari admin ya Ini kita lihat ya teman-teman Silahkan yang membutuhkan domba gerut betina Bisa langsung datang ke kanan admin ke sini Ataupun nanti bisa melalui pengiriman ya teman-teman Kalau melewat pengiriman tentunya Ada ongkos kirim menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya ya teman-teman Nah kalau yang disebelahnya ini berbeda ya Ini masih domba gerut betina juga Tapi ini khusus kandang koloni buat domba betina yang sudah hamil ya teman-teman Ini ada 3 ekor Ini yang warna putih Ini sudah hamil Terus yang warna samung ini sudah hamil juga Yang itu sudah hamil Ini masuk dari kelas B-an ya teman-teman Hamilnya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulanan Kalau yang ini dia sudah kelihatan susunya ya Sudah hamil 3 bulan lebih Kalau yang ini masih 2 bulan sampai 3 bulan Begitu juga yang di putih ini Masih 2 bulan ya Nah kalau yang putih ini dia memiliki tanuk ya teman-teman Ini dombanya sehat Dombanya bagus Dombanya super ya teman-teman Kita lihat dombanya bagus-bagus Ini semuanya domba hasil seortiran ya Kalau untuk harga domba hamil yang seperti ini Tentunya berbeda dengan domba yang dantenan ya Ini yang hamil Admin buka harga kisar antara 2.500.000 sampai 3.000.000 rupiah Nah harganya itu Seperti yang admin bilang tadi Apabila teman-teman datang ke sini Itu bukan harga net ya teman-teman Harganya masih bisa nego Sampai jadi lah Yang penting bagi admin Dombanya cocok Dombanya kepake Dan admin tidak mengecewakan kepada konsumen ya Jadi lebih baik Teman-teman langsung datang saja ke Kandang Domba Garut Milik admin yang Lokasinya berada di Dusun Ranca Bawang Desa Cinanjung kecamatan Tanjung Sari Sumedang Jawa Barat Dan lokasi Kandang admin ini tidak Jauh dari Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ya teman-teman Dan nanti gampang nomor HP Atau nomor WA admin Dicantumkan di sepanjang video Atau di deskripsi video ya Jadi teman-teman tinggal langsung menghubungi Pia WA HP atau Pia WA Silahkan Dan untuk pengiriman Domba Garut Saat ini admin melayani pengiriman Ke berbagai daerah ya Masih di Provinsi Jawa Barat ya teman-teman Kalau untuk daerah Kalimantan Sumatera mungkin Abin belum bisa Karena keterbatasan dari Perjalanan terlalu jauh Dan waktunya ya Tapi Solusinya paling kalau yang daerah jauh Kalimantan Sumatera yang lainnya Melalui jasa ekspedisi ya Tapi Itu tadi ekspedisi ini tidak langsung menuju tujuan Dan memerlukan beberapa hari Sampai ke tempatnya ya Kalau untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat Admin masih bisa mengantarkan langsung ke lokasi Tentunya dengan ongkos kirim Menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya ya teman-teman Nah ini dijamin Domba Garut yang betina di kanan admin ini Hasil sortiran semuanya Dombanya cantik-cantik Dombanya bagus-bagus Dan domanya seperti ini Sangat cocok sekali digunakan untuk breeding ya teman-teman Jadi sekali lagi silahkan teman-teman Yang membutuhkan doma garut Jenis betina Jajalon, petetan, ataupun Domba tangkas pamijah Teman-teman tinggal langsung telepon saja Nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video Serta di deskripsi video ya teman-teman Oke teman-teman semuanya Sekian dulu review Hari ini Tentang Harga doma garut Langsung dari Kandang admin hobi seni channel Sekian dulu review hari ini Dan nantikan video meneklainnya Seputar doma garut Hanya di hobi seni channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!